Saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Kisewu, karena saya telah dianggap melesakkan warga Kabupaten Kisewu. Maksud dan tujuan saya... Warga Lampung baru saja dihebohkan dengan adanya sosok wanita misterius berjubah dan bercadar serba putih meminta sumbangan. Nur Hayati namanya. Dirinya kini telah terungkap identitasnya. Kehadiran Nur Hayati di Pringsewu, Lampung memang sempat membuat warga resah. Bahkan aksinya keliling door-to-door ke rumah warga sampai viral di media sosial. Dalam unggahan video yang viral, Nur Hayati mendatangi rumah-rumah warga dengan pakaian serba putih, bercadar, dan berkaca mata hitam. Unggahan video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram pada Minggu 15 Mei 2022. Dikutip dari kompas.com kepala kepolisian Resol Kapolres Pringsewu, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Rio Cahyo Widi, mengatakan Nur Hayati telah diamankan pihak kepolisian. Dirinya sempat diduga mengalami gangguan jiwa. Dan dari keterangan sementara yang didapat, NHY melakukan hal tersebut untuk meminta bantuan dari masyarakat. AKBP Rio Cahyo Widi menambahkan, NH diamankan saat sedang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat siang. Di kutip dari tribunlampung.com, rupanya Nur Hayati meminta-minta sumbangan kepada warga lantaran depresi. Perempuan tersebut terlilit hutang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Lantaran tidak memiliki pekerjaan, NH nekat mendatangi rumah warga untuk meminta sumbangan. Menurut AKBP Rio, aksi Nur Hayati bukan termasuk tindak pidana. Namun hanya merestahkan warga, lantaran berpakaian, tertutup, bercadar, dan memakai kacamata hitam. Saya mohon minta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Bisewung. Karena saya telah dianggap masyarakat keluarga Kabupaten Bisewung. Maksudan hibuan saya itu meminta bantuan dana karena saya memiliki pinjaman online. Dan lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.